Bagaimana dengan Muhammad Al-Fatih Mendengarkan bahwa Rasulullah mengucapkan Latuf Tahanal Konstantinia Fala ni'mal amiru amiruha Fala ni'mal jaisu zalikal jais Akan ditaklukkan kota Konstantinopel Sebaik-baik panglima adalah dia Sebaik-baik pasukan adalah dia Dan itu janji diucapkan Rasulullah Jauh sebelum dia lahir Maka takkan itu Rasulullah mengucapkan Yahudi tertawa terbahak-bahak Karena mereka mengira Rasulullah gila Tapi Muhammad Al-Fatih 825 tahun Setelah Rasulullah mengucapkan janji Dari nisahnya yang kuliah Maka Muhammad Al-Fatih masuk ke gerbang Konstantinopel Dengan bendera Muhammad Rasulullah mengelilingi dia Di sebelah kini dan kanannya Kemudian dia berkata Rasul kami tidak pernah bohong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya